Ya pemirsa program Jumat Curhat saat ini sebagai salah satu program utama di Mapolres Tanjung Jabung Barat yang membuat dampak positif bagi masyarakat. Jumat Curhat yang dipimpin langsung oleh Kapolres Tanjung Jabung Barat ini diikuti semua lapisan masyarakat untuk dapat menampung aspirasi masukan dan keluhan warga masyarakat di lingkungan hukum Polres Tanjung Jabung Barat. Ya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set of box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya Muhammad Raidil pamit untuk diri. Tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktifitas Jek TV Inspirasi Kido. Dari kegiatan Jumat Curhat hingga saat ini Polres telah mewujudkan satu persatu keluhan masukan dan aspirasi masyarakat. Di antaranya program Bedarumah, bahkan Kapolres Tanjung Jabung AKBP Fadli tak segan turun langsung dalam kegiatan Bedarumah ini dengan membongkar rumah dan membangun kembali Bedarumah bersama pekerja lainnya. AKBP Fadli juga mengatakan, sangat bersyukur dan berterima kasih kepada anggotanya yang telah melaksanakan program sesuai dengan rencana. Ia berharap ke depan program Bedarumah ini dapat menjangkau warga lainnya yang rumahnya tidak layak huni untuk dibangun menjadi layak huni. Polres, makanan penginjuan terhadap rumah yang berbeda. Alhamdulillah, berkendiriannya secara dengan yang berjalan. Mungkin tanggung kami, langsung, untuk keleksinya. Untuk rumah kedua ini kemana? Ini kan tinggal sendiri. Kemudian dia masak menggunakan kayu bakar. Untuk alat masaknya sendiri nanti kita buatkan sejati. Misalkan nanti kita akan bantu untuk ke repasan yang kita jagakan pangkot. Dan program ke depan mungkin selain di sini mungkin ada ke tempat lain Mohon doanya, mohon kami ada rezeki terus sehingga kami bisa Melebar ke tempat lain Sementara itu, lurah Kelurahan Tungkal Harapan, Nur Hadiansa yang wilayahnya Mencari fokus program bedah rumah bagi warga yang kurang mampu berharap Kedepannya program ini bisa terus dilaksanakan untuk dapat menampung aspirasi masyarakat Warga yang kurang mampu seperti bedah rumah Yang mana sasaran RT bedah rumah ini yang kami sarankan untuk tepat sasaran Sedangkan Kapolres menunjukkan supaya bantuan tersebut tepat sasaran Semoga Kapolres ini menjadi lebih baik lagi selalu membuka seperti acara curhat seperti ini Selain itu, salah satu ketua RT di Kelurahan Tungkal Harapan Ardi Menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada pihak kepolisian Polres Tanjung Jabung Barat Ia berharap kedepannya program bedah rumah ini dapat terus dilaksanakan Untuk membantu membangun rumah lekuni bagi warga masyarakat yang kurang mampu Kegiatan Jumat curhat ini juga merupakan perintah Kapolri Dalam rangka menampung dan menyerap aspirasi dari masyarakat Surya Kurniawan, Cek TV melaporkan Terima kasih telah menonton!